Masjid dan umurnya gesmang ratus-ratus tahun di Kabupaten Sumedang Boga kaunikan dinasalah sahiji wangunanana Upama ilaharna jenglengan kubah masjid teh buled atau asa tengah lingkaran Eta masjid di puserdaya Sumedang mah Kubahna mangrupa mahkota raja Tur tadi wangun dinambang sakarajan Sumedang Anku salah seorang arsitek setiunghoa katut jawara Sumedang Masjid Agung Sumedang anu diwangun tahun 1850 Dinamangsa Pamerentan Pangeran Surya Atmaja Atau anu katelah Pangeran Mekah Turta ditaratasku Pangeran Sugi Dipasiep kumang pirang hal anu unik Timimiti arsitektur tepika sajarah di Jerona Terea barobahna eta masjid anumurnya gesmang ratus-ratus tahun di Kabupaten Beda jenilah harna masjid eta masjid Agung Sumedang mahkubahna mangrupa mahkota raja Nga jenglenk diluhuren wangunanana Eta masjid teh diwangun ku arsitek tionghoa Nusamemena aduharepan jeng arsitek lokal anutayalianti jawara Sumedang Piken nyindeken sahan nyangking kesempetan ngawangun masjid Agung Sumedang Dina pemustunganana eta masjid teh diwangun deri jengan Kalawan desainan nyarupaan kelenteng ciri khas tionghoa Turta ditutupan kubah anu jenglenganan ama kota raja Simbul karajaan Sumedang Lian tikitu eta masjid teh masih boga kaunikan dina tihang anu nanggeina Jumlahana rupa-rupa timimiti hiji tihang Tilu tihang, lima tihang, tepika genep tihang Eta hati minangka simbul kaislaman Tihang hiji hartina Allah anu hiji Tilu tihang hartina zikir Lima tihang, nyeta rukun islam Jeng genep tihang, maksudna nyeta rukun iman anu genep Dijero masjid daya wangunan kawasinggasana Tempat nyuhan raja anu pernahna di tempat imam Dian tikitu eta masjid teh di papayasan Kuukiran-ukiran tulisan arab Anu rea pakaidna jeng harti sajarah Masjid agung sumedang ogeboga replika al-quran raksasa Anu rumbakna 2 meter di naba bagian teras masjid Anu matak ngirut jamaah nalika ngadeg-dega eta masjid Kemudian ada sesuatu yang unik dari bangunan ini Bentuknya meruncing ke atas Itu tidak lain dari adanya pengaruh budaya Cina Tiongkok ketika itu Pada zaman itu bangsa Cina, komunitas Cina berkelompok-kelompok pindah-pindah tempat Nomaden Dia hidup ada sekelompok bangsa Cina, orang-orang Cina yang hidupnya pindah-pindah Nomaden Nah kemudian datanglah ke sini Pada saat disini sedang membangun masjid Nah diantara etnis Cina itu Banyak orang yang berketerampilan di bidang pertanian Ada bidang relief, ada bidang arsitektur, pembangunan Nah kemudian ada kebiasaan Dari orang-orang Tiongkok tersebut Orang Cina tersebut Suka mengadu ilmu Mengadu ilmu Dengan lokasi-lokasi yang ditempati oleh mereka Nah kemudian pada saat itu Terjadilah kesepakatan untuk saling menjajal kemampuan Antara tokoh Sumedang dengan tokoh Masjid Agung Sumedang Anu pernah na dipusir daya Sumedang Tema Sikariksa Jengsajarah na anulaket Timimiti jaman karajaan pahula Turta jadi warisan budaya Anu terus dijaga kelawan hadeku masyarakat Sumedang Dina bulan Ramadan DKI Masjid Agung Sumedang Tewoleh nyagakan tajik gratis Piken umat Islam Anuker membejih na ngadaga waktu maghrib Di Sabuderen Masjid Agung Sumedang Diki Guntara Bandung TV Sikariksa Buli ne